Oke halo guys, selamat datang di film singkat Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari film Cars pertama Mengisahkan mengenai pembalap pemula yang memiliki skill setara dengan profesional Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton film Cars pertama Dan yang sudah, mari kita sama-sama memulai cerita Oke tanpa banyak curhat, mari kita mulai Film ini dimulai dengan diperlihatkan perlombaan mobil NASCAR yang disebut Piston Cup Yaitu salah satu event balapan yang sangat besar di dunia Cars Di sana terlihat ada banyak mobil NASCAR yang mengikuti perlombaan tersebut Di antaranya ada anak baru bernama Legny McQueen McQueen merupakan salah satu pembalap baru yang memiliki karir sangat bagus Dirinya sering berada di posisi terdepan bersama dua pembalap terbaik Yaitu sang juara berturut-turut bernama King dan saingannya bernama Cik Pada saat di tengah lap dari balapan tersebut Para pembalap masuk ke dalam piston untuk mengganti ban mereka dan mengisi bahan bakar Namun hanya McQueennya tidak masuk Karena dirinya terlalu percaya diri dan ingin mempertahankan posisi pertamanya Tetapi sangat disayangkan karena kesombongan McQueennya tidak mau mengganti ban Dirinya sekarang berada dalam masalah Yang dimana posisi McQueen sekarang berada di depan garis finish untuk bisa menang Namun di saat itu kedua belakang ban McQueen pecah karena tadi tidak mengganti ban Walaupun bannya pecah, McQueen tetap berusaha untuk bisa masuk ke garis finish dengan melompat Sampai akhirnya McQueen berhasil melalui garis finish bersamaan dengan King dan Cik Hal ini membuat balapan mereka seri Dan untuk mencari juara dari mereka bertiga akan diadakan balapan lagi di California pada minggu depan McQueen yang mengetahui hasil balapan seri cukup kesal Tetapi mau tidak mau McQueen harus menerimanya dan dirinya akan pergi ke California Dengan diantarkan oleh Max yaitu truk yang bertugas untuk membawa McQueen Perjalanan McQueen menuju California sangat jauh dan melelahkan bagi Max Karena ia harus berkendara secara penuh tanpa istirahat mengantar McQueen Sampai pada malam harinya Max tak sengaja tertidur dan juga pintu towing tak sengaja terbuka Membuat McQueen yang sedang tertidur keluar dari towing Untungnya McQueen terbangun dan bisa selamat dari kecelakaan lalu lintas Namun sangat disayangkan dirinya kehilangan Max yang sudah melaju jauh di depan McQueen yang tidak tahu arah jalan mencoba mencari jalan sendiri ke California dengan keluar dari tol Tetapi di tengah perjalanan tersebut McQueen justru dikejar oleh polisi akibat melaju terlalu cepat Namun karena mobil polisi tersebut sudah cukup tua membuat kenal pot polisi beberapa kali meledak Ledakan dari kenapol tersebut membuat suara seperti tembakan McQueen yang mendengar ledakan tersebut membuatnya panik karena ia pikir polisi itu sedang menembaknya Sampai pada akhirnya McQueen masuk ke daerah kota kecil bernama Radiator Spring Di sana McQueen yang masih panik menabrak pagar besi Dan tak sengaja McQueen mengikat kawat besi ke patung mobil Yang membuatnya melaju dengan terikat patung di belakang Hal tersebut mengakibatkan jalan di kota hancur Sampai pada akhirnya McQueen berhenti karena terjebak di tiang listrik Dan ia pun ditangkap oleh pak polisi Pada keesokan harinya McQueen dibangunkan oleh truk Derek bernama Mater Dengan keadaan dikurung pada tempat penangkaran dan ban McQueen dikunci Tidak lama kemudian pak polisi datang untuk membawa McQueen ke tempat pengadilan Di dalam gedung pengadilan McQueen diadili oleh Hasan Hudok Yang kita sebut saja sebagai Dok Bersama Sally Yang dimana akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh McQueen McQueen mendapatkan hukuman untuk memperbaiki jalan yang telah ia rusak Dan setelah itu McQueen langsung menjalankan hukumannya Dengan membuat aspal dari mesin yang ia tarik Namun karena McQueen yang sangat terburu-buru ingin cepat keluar dari kota ini Untuk bisa pergi ke California Ia bekerja dengan tergesa-gesa Mengeluarkan kecepatan penuh untuk menarik mesin aspal Yang membuatnya bisa selesai dalam satu jam Tetapi sangat disayangkan jalan yang dibuat oleh McQueen sangat buruk Dan hampir tidak bisa dipakai Dok bersama mobil lain yang melihat aspal tersebut Meminta McQueen untuk membuat ulang dari awal Tetapi McQueen tidak mau Dan ia membantah kalau dirinya bukan truk membuat aspal Melainkan mobil balap Ia tidak pantas melakukan pekerjaan seperti ini Karena mendengar hal tersebut Dok menantang McQueen untuk bertanding balapan Jika McQueen menang maka ia terbebas dari hukuman Dan jika McQueen kalah Ia harus membuat jalan dari awal McQueen pun setuju dan balapan mereka berdua pun dimulai Di jalan yang bermedan tanah Namun di balapan tersebut terlihat Dok tidak melaju Karena ia tahu kalau McQueen akan gagal Dan benar saja Di tengah lintasan ada rintangan yang sangat sulit Yaitu belokan tajam Yang dimana membuat McQueen tergelincir dan kehilangan kendali Sampai ia masuk ke dalam jurang yang dipenuhi tumbuhan kaktus Dok bersama Mater pun menyusul McQueen Untuk membantunya keluar dari tumbuhan kaktus Dan setelah itu McQueen terpaksa kembali ke aspal Untuk menghancurkan jalan hancur yang telah ia buat Agar bisa membuat ulang dari awal Yang dimana McQueen membuat aspal baru sampai malam hari Dan pada keesokan paginya Warga kota Radiator Spring dikejutkan dengan aspal baru yang sangat mulus Yang dibuat oleh McQueen tadi malam Tetapi hanya separuh jalan Karena tadi malam McQueen kehabisan aspal Tetapi di sana mereka tidak melihat adanya McQueen Dok pun mencari McQueen untuk memastikan kalau McQueen tidak kabur Sampai ia menemukan McQueen berada di lintasan tanah yang kemarin Dok bersama McQueen balapan Yang dimana sekarang McQueen sedang latihan melewati tikungan tanah Yang kemarin gagal dilalui oleh McQueen Dengan diawasi oleh pak polisi Dok yang melihat McQueen sering gagal melewati tikungan tersebut Mencoba memberikannya sedikit saran Tetapi saran yang diberikan oleh Dok justru tidak disambut ramah oleh McQueen Karena ia masih kesal dengan Dok Setelah itu McQueen kembali melanjutkan latihannya Namun ia malah kehilangan kendali lagi Dan masuk ke dalam jurang kaktus untuk kedua kalinya Kemudian setelah McQueen mendapatkan aspal tambahan Ia melanjutkan lagi pembuatan jalan Di tengah McQueen yang sedang bekerja Ia mendapatkan beberapa bantuan dari para warga Atas kerja keras McQueen yang memperbaiki aspal Seperti menambahkan angin diban McQueen oleh bengkel Luigi Membersihkannya dari kotoran Dan bahkan McQueen diperbolehkan untuk tinggal di motel milik Sally Agar McQueen tidak perlu tidur lagi di tempat penangkaran Malam hari pun tiba Dan McQueen sekarang tidur di tempat pemberian Sally Pada kesokan harinya McQueen kembali menemui pak polisi Meminta rasio bahan bakar untuk melanjutkan perbaikan jalan Namun tak disangka pak polisi sedang diperbaiki oleh Doc Dan Doc marah terhadap McQueen yang masuk tanpa izin McQueen pun diminta untuk menunggu di pom bensin McQueen yang kesal dengan sikap Doc Melampiaskannya dengan menendang kaleng Namun kaleng tersebut justru masuk ke dalam garasi Doc Dan mengenai sesuatu McQueen pun merasa bersalah Dan ia juga takut merusak alat-alat milik Doc McQueen pun memutuskan masuk ke dalam garasi untuk melihat Namun di dalam sana McQueen justru menemukan tiga piala piston cup Yang membuat McQueen cukup kaget Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Doc masuk ke dalam garasi Dan ia memarahi McQueen karena ia telah masuk tanpa izin untuk kedua kalinya Sedangkan McQueen masih kaget dengan Doc yang ternyata ia merupakan mobil balap legenda Karena memenangkan piala piston cup secara berturut-turut Setelah diusir oleh Doc, McQueen pergi ke pom bensin untuk meminta rasio bahan bakar kepada pak polisi Tetapi di sana McQueen justru diisi bensin yang cukup banyak oleh Sally Pak polisi pun marah terhadap Sally karena hal tersebut bisa membuat McQueen kabur dari kota Sally memberi tahu untuk tidak khawatir karena ia sekarang bisa percaya terhadap McQueen Ternyata Sally ingin mengajak McQueen jalan-jalan dan McQueen menerima ajakan dari Sally Yang di mana mereka pergi ke sebuah bukit yang terdapat bangunan tua Di sana juga Sally menceritakan masa lalu kota Radiator Spring kepada McQueen Dulunya merupakan kota yang menjadi jalan penghubung antar kota Banyak sekali mobil-mobil yang melewati dan singgah Membuat Radiator Spring menjadi sangat ramai Namun setelah jalan tol dibuat, para mobil dan penghubung yang awalnya sering melewati kota Radiator Spring Mulai pindah menggunakan jalan tol karena lebih menghemat waktu Sampai kota Radiator Spring dilupakan karena tidak ada yang melewati kota tersebut Setelah selesai jalan-jalan, McQueen dan Sally kembali ke kota Dan McQueen berterima kasih terhadap Sally karena telah mengajaknya berkeliling Setelah berterima kasih, Sally kembali ke tempat tinggalnya Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja truk traktor alias hewan sapi versi film Cars Datang mengacaui kota Para mobil pun berusaha menghentikan traktor tersebut McQueen mencoba membantu dengan mengejar salah satu dari traktor tersebut Yang pergi menuju ke lapangan tepat McQueen dan Doc dulu pernah balapan Tak disangka di sana McQueen melihat Doc yang memakai ban balap Dan seperti ingin melakukan balapan Ternyata benar, tidak lama setelah itu Doc melaju di atas trik balapan Melewati semua rintangan dan juga bisa melewati tikungan tajam dengan kecepatan yang tinggi Hal tersebut tentu saja membuat McQueen terkejut Karena McQueen tidak pernah bisa melewati tikungan itu Setelah Doc selesai, McQueen menghampiri Doc Untuk menyampaikan kalau Doc sangat hebat bisa menyelesaikan semua rintangan dengan sempurna Namun Doc terkejut karena tak menyangka kalau ada yang sedang melihat dirinya Dan ia pun tanpa mengeluarkan kata-kata pergi meninggalkan McQueen McQueen pergi mengikuti Doc Sampai kembali ke tempat gudang milik Doc Di sana McQueen menanyakan banyak sekali pertanyaan kepada Doc mengenai dirinya Namun Doc tidak mau menjawab Sampai pada akhirnya McQueen menanyakan kenapa Doc keluar dari dunia balapan Pertanyaan tersebut membuat Doc marah Dan ia pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya Yang ternyata Doc dulu pernah mengalami kecelakaan yang sangat parah di tengah balapan Dan setelah Doc kembali pulih, ia kembali ke timnya Namun di saat itu bukannya disambut oleh timnya Doc malah dikeluarkan karena dianggap sudah tidak mampu untuk melaju di atas pertandingan Dan Doc pun digantikan oleh pembarap baru Hal tersebut membuat Doc benci dengan apapun yang berhubungan dengan balapan Yang membuat Doc memutuskan pindah ke kota terpencil yaitu Radiator Spring Dan mengubur semua prestasi dunia balapan yang telah ia dapat Setelah menyelesaikan hal tersebut, Doc meminta McQueen untuk menyelesaikan hukumannya Yaitu memperbaiki jalan agar McQueen bisa cepat pergi dari kota ini Dan Doc tidak perlu bertemu lagi dengan mobil balap seperti McQueen Setelah itu, Doc pergi meninggalkan McQueen Pada keesokan hari, di saat warga Radiator Spring bangun dari tidurnya Mereka dikejutkan dengan jalan yang sudah selesai diperbaiki Yang dimana McQueen telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tadi malam Namun di sana tidak terlihat adanya McQueen Para warga pun merasa sedih karena mereka pikir Kalau McQueen sudah pergi dari kota menuju ke California Tempat balapan piston cup tanpa berpamitan dengan mereka semua Tidak lama setelah itu, McQueen pun muncul Yang ternyata ia masih belum pergi Dan menyampaikan kalau ia mau berbelanja sebelum berangkat Yang dimana McQueen membeli ban baru berwarna putih di tempat Luigi Bahan bakar organik, stiker belakang, dan sampai mengecat ulang warna McQueen Kemudian pada malam harinya, McQueen bersama para warga memberi kejutan kepada Sally Dengan tampilan baru McQueen Tidak hanya itu, lampu-lampu yang berada di kota Radiator Juga diperbaiki yang membuat cahaya-cahaya indah menghiasi kota tersebut di malam hari Hal ini membuat Sally senang karena ia merasa kalau kota Radiator Spring kembali ke masa kejayaannya Setelah itu, para mobil berjalan mengililingi kota dengan iringan musik Dan di malam itu juga terlihat kalau hubungan Sally dan McQueen semakin dekat Membuat mereka berdua saling jatuh cinta Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba saja ada banyak sekali rombongan mobil masuk ke kota Yang ternyata mereka merupakan wartawan dan Mac yang datang mencari McQueen untuk mengatarnya ke Los Angeles Piala Piston Cup Karena wartawannya cukup banyak, McQueen terpisah oleh Sally dan teman-temannya Ia terpaksa masuk ke dalam truk Mac yang membuat McQueen tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua Kemudian, wartawan bersama Mac membawa McQueen pergi dari kota Radiator Spring Seketika kota yang tadi awalnya ramai, setelah McQueen pergi, kota Radiator Spring menjadi sunyi kembali Ternyata, ia memberi tahu lokasi keberadaan McQueen kepada para wartawan berserta tim McQueen merupakan Doc Terlihat kalau Doc merasa bersalah karena ia tak menyangka akibat dari perbuatannya bisa membuat orang lain menjadi sedih Singkat cerita, pada keesokan harinya, McQueen telah berhasil sampai di tempat balapan Piston Cup Untuk bertanding final melawan King dan Chick Karena pada balapan sebelumnya, mereka bertiga sama-sama masuk ke gari finish secara bersamaan Balapan antara McQueen, Chick, dan King pun dimulai Namun terlihat di sepanjang balapan, McQueen tidak fokus Karena sering melamun akibat teringat dengan kota Radiator Spring terutama kepada Sally Yang telah membuat McQueen jatuh cinta Di saat McQueen yang sedang murung, tiba-tiba saja McQueen mendengar suara Doc dari radio ketua tim Yang ternyata, Doc bersama beberapa teman-teman McQueen yang berasal dari kota Radiator Spring Hadir untuk memberikan bantuan kepada McQueen Hal ini tentu saja membuat McQueen kembali bersemangat Dan bahkan ia bisa mengejar ketinggalannya terhadap Chick dan King yang berada di depan Balapan mereka pun berjalan sangat lama Sampai pada lap terakhir, Chick melakukan perbuatan licik Yang dimana ia menabrak King bersama McQueen Membuat McQueen keluar dari jalur balap Tetapi berkat kemampuan yang telah ia pelajari dari Doc McQueen bisa menangani hal tersebut dan bisa kembali ke jalan Namun berbeda dengan King akibat ditabrak oleh Chick Membuat King kehilangan kendali dan terpental ke udara Sampai terguling beberapa kali Membuatnya mengalami kerusakan yang sangat parah McQueen yang melihat hal tersebut langsung teringat dengan masa lalu yang pernah dialami oleh Doc Ia pun menghentikan lajunya tempat di belakang garis finis Yang padahal jika McQueen melewati garis finis Maka balapan akan dimenangkan oleh McQueen Namun karena McQueen yang berhenti Membuat Chick mendapatkan kesempatan bisa melalui garis finis pertama Menjadikan Chick juara Piston Cup Yang ternyata McQueen berhenti kembali menemui King Dan ingin membantu King menyelesaikan balapan terakhirnya Dengan mendorong King karena ia tidak mau perasaan pahit yang dulu pernah dialami oleh Doc Dirasakan oleh King pada balapan terakhirnya McQueen pun menyampaikan kepada King kalau ia tidak keberatan kehilangan piala Piston Cup Berkat ucapan Doc mengenai piala yang hanya sebuah mangkuk kosong Doc yang mendengar ucapan McQueen pun merasa tersentuh Balapan Piston Cup California pun ditutup dengan aksi pahlawan McQueen Yang membantu King menyelesaikan balapan terakhirnya Hal ini membuat semua orang yang menonton bersorak kepada McQueen Sedangkan Chick yang berhasil memenangkan pertandingan Ia justru tidak disambut dengan baik oleh para penonton dan bahkan wartawan Akibat perbuatannya yang licik Di saat McQueen kembali ke tempat timnya Ia diberhentikan oleh pemilik sponsor Dinoco Untuk menyampaikan kalau mereka ingin mengangkat McQueen masuk ke dalam tim Dinoco Namun McQueen dengan rendah hati menolaknya Karena timnya sekarang yaitu tim Rusty telah memberikan banyak sekali kesempatan kepada McQueen Dan McQueen tidak mau membuat mereka kecewa Tetapi McQueen ingin meminta satu permintaan kepada Dinoco Yang dimana ia meminta untuk memberikan kesempatan kepada temannya Yaitu Mater naik ke helikopter milik Dinoco Karena Mater yang sangat suka dengan helikopter Untungnya Dinoco menerima permintaan McQueen Yang dimana setelah balapan selesai Mater naik ke helikopter Dinoco Sedangkan di bukit bangunan tua Terlihat Shelley yang sedang berada di sana Tidak lama kemudian McQueen datang menemui Shelley dengan tampilan radiator spring McQueen kembali ke kota radiator spring untuk berliburan Terutama ingin menghabiskan waktu bersama Shelley Film ini pun diakhiri dengan McQueen bersama Shelley Yang balapan kembali ke kota Dan juga sekarang kota radiator spring kembali ramai Berkat wartawan yang dulu pernah meliputi McQueen Karena McQueen berada di kota radiator spring Dan setelah itu film pun berakhir Oke guys kalau kalian suka dengan video kali ini Bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!